Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dengan saya Miss Aini Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini Hari ini saya akan menjelaskan tentang past tense Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kalian tentang tenses Dan kita fokusnya akan membahas tentang past tense Di dalam pembahasan past tense ini nanti akan saya bagi menjadi 4 poin yang terpenting Yang pertama adalah definition atau definisi dari past tense itu seperti apa Pengertian dari past tense Yang kedua adalah function atau fungsi dari past tense itu seperti apa Kemudian yang ketiga adalah form atau pattern bentuk-bentuk dari past tense itu seperti apa Dan yang terakhir adalah time signal atau penanda waktu Jadi di dalam video ini nanti saya akan membahas menjadi 4 poin yang terpenting Yang pertama adalah definisi atau pengertian dari past tense Yang kedua function atau fungsi dari past tense itu untuk apa saja Yang ketiga form atau bentuk-bentuk dari past tense seperti apa Dan yang terakhir adalah time signal atau penanda waktu Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah the definition of simple past tense Atau definisi dari past tense itu seperti apa Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwasannya kita sering mengungkapkan atau mengatakan kata-kata past tense Masa lampau Tapi sekarang kita cek dulu pengertian dari past tense itu seperti apa Definition The simple past tense sometimes called predate Jadi simple past tense ini biasanya Atau orang-orang menyebutnya dengan kata-kata predate atau kata kerja lampau It's used to talk about a completed action in a time before now Dan ini biasanya digunakan untuk mengatakan atau menyatakan sesuatu kegiatan yang sudah berakhir Pada waktu sebelum sekarang Before now Or a completed action at a specific time in the past Atau kegiatan yang sudah selesai Kegiatan yang sudah berakhir pada waktu tertentu pada masa lampau Jadi untuk simple past tense ini adalah sebuah tensis yang menyatakan Bahwasannya kegiatan itu sudah berakhir atau sudah selesai pada masa lampau Contohnya We went to Surabaya yesterday A A completed action itu seperti apa Sekarang kita menuju pada fungsi atau fungsinya dari past tense itu seperti apa Fungsi yang pertama adalah completed action in the past adalah tindakan yang sudah complete, sudah lengkap, sudah selesai, sudah berakhir pada masa lampau Contohnya She washed her car yesterday Dia telah mencuci mobilnya kemarin Jadi dia memulai mencuci kemarin dan selesai mencuci kemarin itu namanya a completed action in the past Ini ada kata-kata worst Kemudian untuk simbolnya seperti ini disini ada past, ada presence, ada future Jadi dia kejadiannya disini Tindakannya disini dia sudah selesai pada masa lampau Itu adalah fungsi yang pertama Kemudian fungsi yang kedua adalah a series completed action atau serangkaian tindakan yang sudah selesai pada masa lampau Jadi pada masa lampau itu ada beberapa tindakan dan itu sudah selesai pada masa lampau tersebut Contohnya He arrived from the airport at 8 o'clock Disini ada kata-kata arrived Dia sudah sampai, dia sudah tiba dari bandar tersebut pada pukul 8 Checked into the hotel at 9 Kemudian dia check-in hotel Disini ada check-in hotel Kemudian dia check-in hotel pada pukul 9 And met the others at 10 o'clock Kemudian setelah dia check-in hotel Dia bertemu dengan teman-temannya pada pukul 10 Jadi disini ada tiga tindakan Yang pertama adalah arrive, tiba Kemudian check-in, check-in hotel Kemudian yang ketiga adalah met Atau bertemu dengan teman-temannya Jadi rangkaian tindakan ini sudah terjadi atau sudah berakhir pada masa lampau Sekarang kita lihat simbolnya seperti ini Jadi disini ada past, ada presence, ada future Tindakan itu, tiga tindakan ini berada di masa lampau atau in the past Kita lanjutkan fungsi yang ketiga adalah Duration in the past Maksudnya adalah suatu kegiatan itu mempunyai durasi waktu yang agak panjang pada masa lampau Often indicate by for 2 years, for 5 minutes, all day, all year Dan biasanya kegiatan ini dikasih tambahan atau menggunakan ekspresi for 2 years Umpamanya selama 2 tahun, kemudian for 5 minutes, waktunya 2 menit, selama 2 menit, all day, sepanjang hari, all year, sepanjang tahun Jadi fungsinya ketiga ini adalah durasinya atau waktunya itu lebih lama dan itu pada waktu lampau Contohnya I lived in Brazil for 2 years Saya telah tinggal di Brazil pada 2 tahun yang lalu Jadi maksudnya disini dia mulai tinggal di Brazil dan dia berakhir di Brazil, selesai tinggal di Brazil itu selama 2 tahun Disini ada kata-kata lived in, jadi dia tinggal di Brazil selama 2 tahun Untuk polanya seperti ini, jadi disini ada past, ada present, ada future Dia waktunya agak lama, jadi tindakannya lama Maka namanya duration in the past, durasinya itu lebih lama dan itu terjadi pada masa lampau Selanjutnya fungsi yang keempat, day, itu adalah habits in the past Jadi kebiasaan yang dia lakukan pada masa lampau Often at biasanya sering dikasih tambahan Always, selalu, usually, biasanya, when I was child atau ketika saya masih kecil Contohnya I studied France when I was child Saya telah belajar, studied, saya telah belajar Perancis ketika saya waktu kecil Jadi kebiasaannya ketika dia masih kecil, dia selalu belajar Perancis Untuk simbolnya seperti ini, jadi disini ada pastnya, ada kegiatannya atau habit Kebiasaan yang dia lakukan pada masa lampau sebelum present ataupun future Fungsi selanjutnya, fungsi yang kelima adalah past fact or generalization Jadi digunakan untuk menunjukkan fakta atau generalasi umum pada masa lampau yang belum tentu benar keadaannya sekarang Jadi pada masa lampau itu berbeda dengan keadaan sekarang Contohnya, he didn't like tomatoes before Disini ada kata-kata he didn't like Dia tidak menyukai tomat sebelumnya Jadi sebelumnya pada masa lampau dia tidak suka tomat Tetapi sekarang kemungkinan dia juga menyukai tomat Untuk simbolnya seperti ini, ada past, ada present, ada future Jadi disini panjang Ini menunjukkan bahwasannya fakta atau generasi umumnya bahwasannya dia menyukai hal itu Dan ketika presentnya, ketika masa sekarang belum tentu dia seperti itu Jadi ada perbedaan faktanya Kemudian yang terakhir, penggunaan atau fungsi yang terakhir adalah explain position in the past Jadi menunjukkan kepemilikan pada masa lampau Jadi pada masa lampau dia memiliki apa, masa sekarang dia memiliki apa Itu hal yang menunjukkannya disitu Contohnya, the books belong to my brother Buku itu adalah dimiliki saudara saya Maksudnya, buku-buku itu dimilikinya kemarin dan sekarang belum tentu saudaranya itu memiliki buku tersebut Jadi fungsi yang kelima adalah digunakan untuk menunjukkan fakta generasi pada masa lampau yang belum tentu benar masa sekarang Dan yang terakhir adalah menunjukkan kepemilikan pada masa lampau Setelah kita mempelajari definisi atau pengertian dari past 10 Kemudian fungsi dari past 10 Sekarang kita pada poin utama yaitu bentuk dari past 10 seperti apa Bentuk atau rumus dari past 10 itu ada 3 Yang pertama adalah bentuk afirmatif atau positif Atau kalimat statement positif Kemudian bentuk negatif Dan yang terakhir adalah intrugatif atau kata tanya Di dalam bentuk kalimat ini Ini nanti akan saya bagi menjadi 2 Yang pertama adalah kalimat verbal Yang kedua adalah kalimat nominal Saya mengingatkan dulu apa sih kalimat verbal dan apa kalimat nominal Kalimat verbal itu adalah kalimat yang predikatnya itu berupa kata kerja Sebelum kita menuju pada predikat Saya ingatkan dulu bahwasannya kalimat itu terdiri dari Subject, predikat, objek, dan keterangan Ini saya contohkan di sini Jadi kalimat itu terdiri dari S, P, O, K Subject, predikat, objek, dan keterangan Ketika predikatnya itu adalah kata kerja Maka namanya kalimat verbal Jadi di sini ada verbal Ketika predikatnya berupa kata kerja Sedangkan predikatnya itu berupa kata selain kata kerja Umpamanya kata sifat, kata benda, atau kata keterangan Itu namanya kalimat nominal Jadi predikat ada dua Yang pertama yang predikatnya sebagai kata kerja Namanya kalimat verbal Sedangkan predikatnya selain kata kerja Itu namanya kalimat nominal Jadi di sini nominal Oke Sekarang kita ambil satu persatu dulu Di sebelah kanan ini adalah kalimat verbal Sedangkan di sebelah kiri adalah kalimat nominal Sekarang kita pada kalimat verbal dulu Di dalam kalimat verbal nanti kita bagi menjadi tiga Yang pertama adalah kalimat positif atau afirmatif Kemudian yang kedua negatif Dan yang terakhir adalah introgatif atau kalimat tanya Sekarang kita kepada kalimat positif dulu Kalimat positif untuk rumat pasten Itu adalah subject plus verb to Atau kata kerja bentuk kedua Nanti kata kerja bentuk kedua ini nanti kita bagi lagi menjadi dua Yang pertama adalah regular verb atau kata kerja beraturan Yang kedua adalah irregular verb atau kata kerja tidak beraturan Jadi verb saya taruh di sini Verb itu ada dua lagi Yang pertama adalah regular Kemudian yang kedua adalah irregular kata kerja beraturan Yang kedua adalah kata kerja tidak beraturan Nanti saya jelaskan setelah ini Jadi rumusnya untuk kalimat verbal positif itu adalah subject plus verb to Atau kata kerja bentuk kedua Ini saya kasih lagi singkatnya Untuk kata kerja regular atau kata kerja beraturan itu Dikasih tambahan ed, ed Jadi kata kerja bentuk kedua dan kata kerja bentuk ketiganya Dikasih tambahan ed, ed Sedangkan jadi di sini plus ed kayak gini Sedangkan irregular itu adalah kata kerja bentuk pertama, kedua dan ketiga itu beda-beda Contohnya go, win, gun Itu kan beda dari go, win, gun Jadi beda Yang pertama ini adalah subject plus verb to Kita cek dulu They played football yesterday Mereka telah bermain sepak bola kemarin They di sini sebagai subject Played itu verb to Bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua Football itu objek yesterday adalah keterangan waktu Waktunya adalah kemarin Kemudian rumus negatifnya Subject plus did not plus verb one Itu dalam kurung verb one di sini maksudnya adalah Infinitive without to Atau kata kerja dasar tanpa ada tambahan to Jadi untuk negatif di sini dikasih tambahan did not Kemudian untuk kata kerjanya bentuknya pertama Nah kenapa di sini kata kerjanya menggunakan kata kerja pertama Tidak kata kerja kedua Karena di sini sudah menunjukkan did Did itu bentuk kedua dari kata do Jadi rumusnya subject plus did not plus verb one Atau plus infinitive without to Sekarang kita lihat contohnya They did not play football yesterday Mereka tidak bermain sepak bola kemarin Jadi they di sini sebagai subject Did not, ini rumusnya did not Play verb one atau infinitive without to Kemudian football objek yesterday Keterangan waktu Selanjutnya untuk interrogative atau kata tanya Itu didnya ditaruh paling depan Karena ini menunjukkan kata tanya Did kemudian plus subject plus verb one Atau infinitive without to Jadi did di sini adalah sebagai kata tanya Maka ditaruh di awal yang mempunyai arti apakah Contohnya Did they play football yesterday Apakah mereka bermain sepak bola kemarin Kalau dia menjawab iya Maka jawabannya yes they did Kalau dia menjawabnya tidak No they did not Jadi ini tiga rumus ini digunakan untuk kalimat verbal Untuk rumus pertama positif adalah subject plus verb two Untuk negatif subject plus did not plus verb one Atau infinitive without to Untuk kata tanya did plus subject plus verb one Infinitive without to Kemudian kita lanjutkan pada kalimat nominal Kalimat nominal seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bahwasannya kalimat itu predikatnya bukan kata kerja Jadi predikatnya bisa berupa kata sifat Bisa berupa kata benda Bisa berupa kata keterangan Kalau kata sifat contohnya Beautiful, lazy, saya cantik Umpamanya kayak gitu I was beautiful Kemudian untuk kata benda Contohnya Saya adalah seorang guru I was teacher yesterday Saya seorang guru kemarin Untuk kata keterangannya Contohnya I was in solo yesterday Saya telah berada di solo kemarin Jadi untuk kalimat nominal ini Predikatnya bukan kata kerja Bisa berupa kata sifat Kata benda Atau kata keterangan Sekarang kita menuju pada rumusnya Rumus yang pertama Untuk positif itu adalah subject plus be plus complement Be disini adalah to be To be kalian masih ingat adalah kata bantu To be kata bantu ini Untuk kata bantu bentuk pertama adalah ismr Sedangkan kata bantu bentuk kedua Terdiri dari was atau were Jadi saya tulis disini Be ada was Ada were Was disini untuk I He She It I He She It Sedangkan were untuk they You V Jadi were itu untuk they You V Rumusnya untuk positif itu adalah Subject plus be plus complement Complement itu sebagai pelengkap Contohnya He was busy yesterday Dia telah sibuk kemarin He Subject Was itu to be Busy complement yesterday Keterangan Waktu Atau adverb of time Untuk bentuk negatifnya Subject plus be Plus not Plus complement Contohnya He was not busy yesterday Dia tidak sibuk kemarin He nya subjek Was itu to be Not itu not Busy complement yesterday Adalah kata keterangan waktu Kemudian untuk kata tanya B nya ditaruh di depan Sebagai kata tanya Be plus subject plus complement Contohnya Was he busy yesterday Apakah dia sibuk kemarin Ketika dia menjawab Iya Yes He was No He was not Jadi rumus untuk kalimat nominal Untuk positifnya adalah Subject plus be Plus complement Untuk negatifnya Subject plus be Plus not Plus complement Untuk kata tanya Be plus subject Plus complement Kalian perlu mengingat Bahwasannya Be disini adalah Bentuk be yang kedua Jadi be kedua Be kedua tadi Terdiri dari was Atau were Sini juga gitu Be bentuk kedua Dan sini adalah Be bentuk kedua Atau kalian bisa menggunakan Was atau were Jadi rumusnya disini Bisa kalian ganti Subject plus Was atau were Plus complement Yang terakhir adalah Time signal Atau penanda waktu Dari past ten Itu seperti apa Disini ada beberapa contoh Yang bisa kalian gunakan Atau bisa kalian temukan Di dalam bentuk past ten Yang pertama adalah This morning Pagi tadi Kemudian yesterday Kemarin Two days ago Dua hari yang lalu The other day Dulu Pada waktu dulu Kemudian disini ada Bla 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 ago Bisa kalian tulis Two years ago Two months ago Itu menunjukkan arti Lalu Mbaknya Two years ago Dua tahun yang lalu Two months ago Dua bulan yang lalu Jadi kata-kata Ago Ago itu menunjukkan Mada masa Lampau Kemudian kalian bisa Menggunakan Last night Tadi malam Last week Minggu lalu Last month Bulan lalu Dan yang terakhir adalah Last year Atau tahun lalu Jadi time signal disini Bisa kalian gunakan Atau bisa kalian temui Di dalam bentuk Past ten Bentuk masa lampau Nah itu tadi Video saya Mengenai past ten Dimulai dari Definition Pengertian Kemudian Function Fungsi Form Bentuk-bentuk Dari simple past ten Atau bentuk dari past ten Dan yang terakhir adalah Time signal Atau penanda waktu Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa Like Subscribe Dan juga Beri komentar Dan juga Kalian jangan lupa Untuk share video ini Ke seluruh media Yang kalian punya Dan nantikan video-video Saya berikutnya Thanks for watching See you Bye bye